Hai sobat-sobat semua jumpa kembali dengan kami di Geremburgi channel hari ini kami menampilkan konten itu sebuah kapal kontainer namanya BBC Rushmore dia mau bertolak dari pelabuhan Marduampar jadi mereka lagi proses buka tali dan ada bantuan dari tektak botak yang lain bantuan dari gua tak buat oke buat saudara-saudara yang belum subscribe kami persilahkan untuk subscribe agar dapat mendapatkan informasi yang terbaru dari kami Oke kita lanjutkan kemudian hilang jenis kapal kontainer sampal kontainer modul hari bertolak dari pelabuhan itu lo istilah bahasa Inggrisnya anpov 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 jadi luar dari sandar luar dari sandar lagi merapat jadi motor daripada pantau media desini kali depan dibuka dulu gua tadi tadi buka apabila dibuka lagi gimana komaannya kapten ini ada ada pilot atau pandu jadi catet pun sini ikut aran pilot atau pandu tadi sudah di atas jadi pandu maunya buka tali depan dulu habis tali depan tali belakang pun dibuka saya teman-teman sali belakang pun dibuka dikatakan sudah naik Oh rupanya masih ada barang selesai ini tapi memang kapal begitu juga buru-buru belum seluruhnya selesai pembungkaran Oh ya sana kapal bukan kapal dikantar kapal belakang masih bukan kapal belakang kan kapal ini kapal sudah beres semua pandu sudah naik sudah di atas kapal tali sudah tadi depan sudah dibuka tadi belakang juga sudah sudah dibuka jadi ini dengan sepenuhnya istilah seperti itu yang mengarah ke dari depan terangah mengarah ke belakang yang dari belakang mengarah ke depan atau tidak maksudnya dari depan kapal mengarah ke belakang bernama tali spring atau dari depan dari belakang mengarah ke depan kapal itu namanya satu terus belakang satu terus belakang satu spring spring depan satu spring belakang juga dijabarkan semua kapal seperti itu api tarinya kadang di dobel-dobel jadi seperti yang pun di dobel juga terusnya juga di dobel jadi bisa-bisa satu satu kali itu satu kapal bisa beberapa kali banyak tadi tapi namanya tetap sama kita sudah mulai nana pelan-pelan sekali nampaknya gitu ini takbot yang bantu dua unit takbot sudah membantu satu di depan satu di belakang kalau menurut pengambatan saya ini ditarik dulu ke depan ditarik dulu takut di tarik dulu nanti baru diputar udah sampai agak di tengah baru diputar itu kemungkinan besar seperti itu kemungkinannya kita sudah pengalaman bahwa kapal lebih seperti itu tapi nggak tahu ini nanti kalau pilot atau pandu yang membuat kapal ini gimana maunya ya kadang-kadang mereka suka-suka diajak jadi kita hanya memperkirakan saja seperti itu nanti nariknya ini masih menunggu arah lagi untuk buka tali buka spring nah apalagi yang mau di sini mungkin dari kontrol atau dari mana belum beres tapi kontrol biasanya sudah mengizinkan kalau kita sudah buka tali berarti kontrol sudah mengizinkan kontrol maksudnya kontrol dari pot present control atau yang kontrol pelabuhan ini maksudnya mengontrol jalur ini agar tidak mengganggu kapal lain atau agar tidak terjadi kesilakan hal-hal yang tidak diinginkan inilah hanya kapal-kapalnya di Bicirasmu atau kapal pendiraman asing yang berasal kapal asing Oh ini lagi sepenuhnya sudah dibuka satu mana barang-barang kelihatan hai 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 ya sepenuhnya sudah dibuka nah spring satu-satunya sepertinya double kan sudah dibuka seperti sudah dibuka seperti sudah dibuka seperti dengan satu line satu tali saja depan juga belakang juga sudah dibuka jadi tinggal satu tali satu spring belakang satu spring depan itu karena kapan masih didorong begini ini dari takut ini ini masih merapat itu masih merapat dengan aman yang ini kenapa nih kok jadi lambat ini biasanya ke buka tali cepat-cepat itu biasanya tapi ini agak lambat apa yang masih dipikirkan lagi sama kapten pilotnya gitu jadi bukanya pelan-pelan itu jadi yang lain of the Avenger atau lain pembuka tali nunggu disana pembuka tali itu kepanasan tapi itulah namanya tugas panas-panas pun dijalankan dijalankan namanya tugas tetap dijalankan ini oh spring udah mulai dikendorin udah mulai dikendorin nah kita dekatkan ya biar nampak sudah dibuka itu orang pakai baju orange sudah buka mulai dibuka ada orang yang pakai batu baju orange nah langsung ditarik pakai kuennya ya tadi rupanya tabut udah mulai menarik udah mulai bergerak aku sudah mulai bergerak yang belakang sudah mulai ditarik yang depan belum depan masih pelan-pelan depan hari ini harus pelan-pelan gak bisa disentak atau disentak tali bisa putus dan juga harus panjang misalnya depannya lari kalau gak panjang bahaya untuk tabutnya sebab berat jadi harus panjang nanti sebab nanti kapal pun maju gitu bisa terbawa bisa terbalik kapal tabutnya tabut yang menarik ini udah sekarang udah boleh jalan udah mulai menjauh dari dermaga sudah mulai menjauh dari dermaga tarik dulu sama sama ditarik sama sama tarik ke belakang selentak nariknya sudah boleh menjauh dari dermaga beginilah prosesnya proses kapal keluar dari pelabuhan keluar dari ceti keluar dari dermaga atau istilah kerennya unboost unboost itu yang depan tarik terus depan jadi lagi biar gak begitu ini terus terus tarik tarik terus yang belakang menjaga aja tetap juga tarik mundur sebetulnya tidak ditarik mundur nanti bisa kena pelabuhan kena dermaga bagian perlitan kapal atau bagian belakang kapal kena dermaga makanya harus dijaga betul-betul terus yang depan terus narik sambil belok ke kanan agar kapal bisa berputar tarik dulu susah juga nanti gak bisa berputar kapal ini jelas nampak jelas namanya rasmor pbc rasmor apa kontener kontener tanggung tersegah lah bukan tanggung terus terus jalan takut tanggo bravo megamas sky yang narik ke bagian depan yang sini pbc rasmor yang lampanya pbc chartering berarti untuk charter kapal pbc untuk charter kapal gak tahu pbc kepajakan dari dari apa kita gak begitu jelas ini yang jelas bukan bukan bisnis broadcasting corporation bukan itu ya bukan bisnis broadcasting corporation tapi bisnis chartering terus dia ke kanan terus dia tarik tarik ke kanan jangan di belakang jangan sampai kenap derbaga kalau kena derbaga bisa bahaya kempa rusak derbaga rusak kena komplain lagi kena klaim harus membayar kapal ditahan untuk sementara nunggu proses komplain komplain munggu proses pembayaran kalau terjadi sesuatu makanya ini dijaga pedulir kalau terjadi sesuatu yang salah siapa kapten atau pangga penting kapal tahan untuk perbaikan pelabuhan kalau kena pelabuhan kalau kena kapal lain untuk kapal lain berbekan kapal lain mau diganti atau wabah harus sesuai dengan harus sesuai dengan perhitungannya gitu hitung-hitungannya harus sesuai agar semua tidak ada yang dirugikan tapi biasanya kalau terjadi cepat mereka bayar sebab kapal ini biasanya sudah ada tempat lain untuk di ambil barang lain jadi sudah sistem linknya sudah cepat tanggal sekian jam kemudian dari sini tanggal sekian jam kemudian dari tempat lain lagi terus gitu jadi sudah ada linknya jadi tidak boleh terlambat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum kenapa belum nampak ini kapal ini dari register mana belum nampak di belakang pun ini tanda itu ada ada propeller itu ada paling-paling di belakang jadi selalu hati-hati tulisannya seperti itu masih yang itu tali-tali itu jadi hati-hati kalau lempar tali atau apakah cepat ada paling-paling ada propeller di bawahnya terus kapal jalan terus diputar terus belum bisa jalan belum waktunya berjalan jadi nanti sudah mendekati lurus baru jalan ayat aku yang di belakang dia mendorong terus supaya cepat geraknya juga di belakang agak labat oh BBC Rashford Shenzhen Register Shenzhen Shenzhen berarti Afrika Selatan Dekat Dekat wilayah Afrika Selatan Shenzhen terus jalan dorong cepat kita lihat cepat kita lihat pekanya yang dorong cepat dorong seperti sudah sudah boleh berputar bisa berputar paling-paling bisa maju 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 belantang maju belantang maju sampai didorong maju belan-belan biar cepat sudah aman di sini kan sudah dirasa aman tapi belum buka tali sebab masih masih belum lurus kapal dia belum baktinya buka tali yang di belakang pun masih dorong terus dorong tetap punya belum waktunya buka tali meskong kapal maju tapi belum dibuka tali ada tanda dah pakai pon berarti buka tali belakang di jen kan atas perintah dari nakoda atau pet yang depan buat dulu kayak yang depan saya depan duluan buka yang belakang belum dibuka udah selesai buka oh sudah selesai jadi mundur menjauh dari kapal agar tidak mengganggu atau agar tidak tersinggol dengan kapal jauh kapal yang dibantu kapal besarnya oke kapal besarnya mulai jalan mulai jalan matematika matematika tengah jalan meninggalkan labuan batuampar meninggalkan kolam labuan batuampar terus berjalan takut padanya satu nanti nanti yang ikut atau takut yang mana yang ikut minta tanda tangan sama menjemput pilotnya atau pandunya dijemput tetap goyang hijau kalian sudah mau meninggalkan meninggalkan tabuan meninggalkan kapal mereka masih jalan pelan sekali get slow ahead istilahnya istilah keperkabalnya get slow ahead jadi maju pelan sekali yang tadi yang di depan masih nunggu 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 pilotnya turun sampah dibuang buat laut nunggu pilotnya turun baru dia bisa ini baru nanti maju full tangga pilot sudah diturunkan kita dekatkan ya tangga pilot atau orang bilang kita tangga munyek tangga munyek sudah diturunkan kenapa disebutkan tangga munyek kita pun enggak tahu juga dinama katanya munyek karena naiknya seperti munyek atau gimana saya kan kalau di dalam bahasa inggrisnya padat leder tangga pilot tapi disini orang kita lebih senang menyebut tangga munyek maklum di Indonesia satu banyak istilah yang suka yang memberi istilah yang ada dalam kamus bahasa inggrisnya 25 bahasa inggris tangga munyek berarti monkey leder orang orang inggris orang luar pun bingung dibilang monkey leder padat leder semua tahu semua tahu itu ada berkat jadi jalan slow sekali dead slow head maka jika pilot sudah turun langsung langsung apa langsung keluar langsung mati masuk penuh apa sudah merapat itu sudah merapat di pelabuhan sudah merapat di kapal tinggal jalan saja untuk keluar dari kapal juga gampang saja salah salah juga bisa rusak kapalnya jalan berhitung hingga penjungannya matang gampang untuk keluar kapalnya kapal berjalan sama-sama jalan terus pelan-pelan jalan-pelan untuk meninggalkan labuan meninggalkan kolam labuan dalam pelabuan batu ampar ditinggalkan oleh kapal divisi rasmo ini jalan masih dead slow karena masih nunggu pilotnya atau mungkin juga nunggu tanda tangan petak pod yang ini minta tanda tangan dulu mulai kerja jam berapa dan sampai jam berapa tanggal berapa sampainya jam berapa selesai kerjanya itu biasa minta tanda tangan harus ditulis itu tanda tangan itu untuk proksi nanti pembayaran keagenan dari kapal rasmoor siapa yang harus dipatang makanya tagihannya kesitu jadi agak lambat minta orang dulu suruh naik bawa ini bawa kertas langkonya 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 untuk ditanda tangan oleh nakoda atau chief officer kalau ada nakoda biasanya chief officer salah satu harus tangan ini oh tampaknya sudah selesai sudah mulai bergerak takpun sudah mulai bergerak mulai bergerak meninggalkan kapal pilotnya pun juga mulai meninggalkan kapal tabut mulai meninggalkan kapal BBC rasmoor oke selamat jalan BBC rasmoor semoga selamat sampai tujuan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oke sobat sobat sekalian demikian proses demikian penjelasan proses dari kapal BBC rasmoor yang keluar dari jetty pada termagap pelabuhan patah antar abilai taufik padir ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh